untuk kelas satu sampai kelas dua dengan mata pelajarannya yang mencapuk bahasa dunia senang-senang dan pendidikan ya begini Bapak Ibu sudah selesai tampilan kuisnya sudah dimuat detilnya kita terbitkan saja jangan lupa klik ya ya kita klik saja terbitkan kalau mau dibagikan dan diselenggarakan secara langsung saat itu juga silahkan salin link yang ada langsung di bagian coba dulu di Bandung ini kan ada tim coba nanti bisa tidak karena di Kecamatan Kudus Selatan ada juga saya pikir Bapak bertanya ke saya baik ini sudah selesai ya saya tidak mengerti hubungan dengan Kudus Selatan baik ini kita silang ya Bapak Ibu iya Bu Bu kita silang ya usul Bu ini ini karena materinya ini sangat-sangat menarik jadi usul saya kalau bisa Bu aku anu ya ada rekamannya gitu ya karena ini betul Bapak ya tenang saja Bapak sudah sudah saya rekam dari awal nanti akan saya bagikan di grup WhatsApp ya Bapak Ibu ya jangan lupa ya Bapak Ibu kita dua hari pelatihan karena kalau hanya dalam satu hari ini kan hanya dalam satu hari ini tidak akan sampai habis pembahasannya tidak akan habis jadi kita harus sampai dua hari dan hari kedua itu ada kuis dengan door prize jadi harus hadir lagi ya Bapak Ibu baik ini tadi kita sudah silang sudah selesai kuis yang kita buat dan sudah siap untuk diselenggarakan baik secara langsung maupun diberikan sebagai pekerjaan rumah jadi Bapak Ibu sudah bisa membuat kuis sendiri ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu ya ya terima kasih sangat menarik materinya karena pertanyaan pertama tadi kan ada settingan pribadi dan publik pada saat kita setting secara pribadi apakah kuis ini tidak bisa diakses oleh siswa yang kedua setelah di klik terbitkan apakah soal kuis itu masih bisa diedit terima kasih masih oh iya betul sama-sama Ibu ya saya semangat sekali menjawab ya jadi yang pertama itu kan untuk masalah private dan publik pribadi dan publik itu kalau sudah dibuat publik berarti pengguna kisis lainnya pasti bisa meng copy paste kuis yang kita buat ya tentunya melalui fitur cari ini yang sudah kita coba praktekan tadi ya kalau kita buat private kalau kita buat private itu tidak akan bisa ditemukan dan bisa meminimalisir atau menghindari kebocoran kunci jawaban oleh siswa yang akan kita adakan kuisnya nah kalau untuk edit jadi kalau sudah kita terbitkan tadi atau kita publish masih bisa kita edit lagi Ibu jangan khawatir kalau sewaktu-waktu kita lupa ingin menambahkan oh ada pertanyaan ini yang lupa pertanyaan itu yang lupa mau saya tambahkan nah ini untuk kuis yang tadi yang sudah kita berhasil buat bisa diedit saja di bagian sini kita klik saja edit nah sudah muncul di sini ya bisa ditambahkan lagi mau pilihan ganda lagi kah banyak jawaban isinya singkat dan jenis pertanyaan yang lain bisa ditambahkan tinggal di klik saja Bapak Ibu dan satu lagi kalau ada pertanyaan yang sekiranya menurut Bapak Ibu salah urutan dan mau diurutkan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu bisa klik yang ini ya Bapak Ibu di klik nah disini kan sudah terlihat daftar pertanyaannya misalkan yang ini mau ditempatkan di tengah bisa atau di awal juga bisa terserah Bapak dan Ibu lalu klik selesai ya jadi yang pertanyaan nomor 5 tadi berubah menjadi pertanyaan nomor 1 setelah itu jangan selalu lupa untuk menerbitkan kuis yang sudah dibuat dan diedit nah ini selesai Bapak Ibu jadi yang sudah diterbitkan masih bisa diedit ulang terima kasih Bu sama-sama ada pertanyaan lagi Bapak Ibu Bu mau bertanya ya maaf kalau misalnya sudah jadi seperti ini soalnya apabila kita akan merubah soal menjadi word apakah bisa Bu merubah soal menjadi word mari kita lihat di Bapak Ibu terima kasih untuk pertanyaannya kita coba untuk mempraktekkan apakah bisa dibuat dalam bentuk word kita coba lihat disini ada fitur bagikan oh disini sebenarnya kalau dilihat dari sini Bapak Ibu ini hanya bisa dimuat dalam bentuk PDF jadi kalau mau dibuat ke word bisa dikonversikan saja dari fitur dari bentuk PDF yang sudah disimpankan sekarang sudah canggih ya Bapak Ibu ada konversi online dari PDF ke Word dan sebaliknya jadi bisa menggunakan itu ini saya ulangi lagi Bapak Ibu maaf nah jadi untuk mencetak karena ini kan ada beberapa yang sudah tatap muka ya Bapak Ibu pembelajarannya jadi kesis ini masih bisa kita manfaatkan tentunya dengan cara mencetak untuk yang sudah mulai masuk sekolahnya lalu bisa langsung di print atau disimpan saja bentuk PDF-nya ya Bapak Ibu kalau bentuk PDF-nya sama seperti yang tadi tinggal klik print-nya saja save as PDF dan simpan lalu dikonversikan ke Microsoft Word ya begitu Bapak Ibu nah ini dari tampilan PDF-nya juga bisa Bapak Ibu kreasikan maksudnya apakah jawabannya mau dibuat acak ya pilihannya sudah terlihat ya tadi Bapak Ibu dari urutan dari urut menjadi acak nah seperti itu bisa dipilih acak bisa ditambahkan answer key-nya atau tidak kalau kita tambahkan maka akan terlihat kunci jawabannya tapi kan lebih baik tidak ya Bapak Ibu bisa diacak juga pertanyaannya nah itu ya sudah terlihat tampilannya bagaimana Bapak Aceng Cucu ada yang mau ditanyakan ya terima kasih Ibu ini Ibu untuk kita hukumannya sudah punya soal punya soal yaitu dari Word ini kebalikannya kalau tadi diunduh ke Word nah sekarang dari Word masuk ke kuisis gitu itu bisa tidak untuk dari sekian soal kita sudah membuat 36 soal bisa masuk langsung ke kuisis tidak usah kita ngetik ulang itu saja pertanyaannya Mbak terima kasih terima kasih Bapak ya nanti itu kan berhubungan dengan konversi soal dari tempat lain ya Bapak Ibu akan saya bahas sementara kita fokuskan ini dulu ini sudah selesai bisa shuffle cations checkbox show answer options apakah fitur opsi tadi seperti pilihan ganda mau ditambahkan juga atau tidak boleh ini terserah Ibu terserah Bapak Ibu mau dikreaskan seperti apa image size-nya ukuran gambarnya mau dibuat small atau tanpa gambar dan sebagainya ya Bapak Ibu terserah sesuka Bapak dan Ibu langsung di print saja dan di save as PDF nah ini sudah selesai nah lalu bagaimana dengan soal yang dibuat kalau di luar dari kisis ya Bapak Ibu sesuai pertanyaan Bapak aceng tadi kita keluar dulu bagian yang ini ya mari kita praktekkan lagi kita edit dulu ini kalau tidak salah ya Bapak Ibu kalau dari word itu tidak bisa sesuai yang Bapak Ibu lihat disini disini ada tulisan di layar Bapak Ibu juga ada tulisan import dari Excel jadi yang memungkinkan itu hanya dari Excel kalau dari word itu tidak bisa kecuali wordnya dikonversikan ke Excel mungkin lalu Excelnya ditambahkan di upload ke kisis mungkin bisa yang jelas kalau dari word tidak bisa kita bisa langsung saja klik import dari Excel lalu mengunggah file yang Bapak Ibu punya di komputer dan gadgetnya klik saja file-nya apa lalu ditampakkan ya bagaimana Bapak aceng jadi nggak bisa seperti itu ya Bu ketika kita ada di Google POM Google POM ya itu bisa yang namanya diubah ke semacam apa ya diubah dulu dari pertanyaan gitu masuk ke itu dikira ini kisis bisa seperti itu berarti hanya ke Excel saja iya dari Excel saja iya Bapak sama-sama ya jadi seperti itu ya Bapak Ibu kalau mau import dari Excel yang pasti Bapak Ibu harus punya dulu file-nya lalu tunggah saja dan simpan karena saya tidak punya jadi saya tidak bisa menunjukkan langkah berikutnya di sini pokoknya semua langkah yang ada di sini itu mudah Bapak Ibu apalagi kalau sudah diubah tampilannya ke dalam bahasa Indonesia tidak ada yang sulit dan juga sewaktu-waktu kalau ada pertanyaan yang muncul di luar Zoom ini bisa Bapak Ibu tambahkan di WhatsApp group yang belum bergabung juga sudah saya kirim ya Bapak Ibu di chat Zoom link WhatsApp group-nya silahkan untuk bergabung ya berikutnya untuk import dari Excel lalu edit menerbitkan quiz dan sebagainya sudah dipahami ya Bapak Ibu Bunda kalau sudah diterbitkan ya kita membagikan linknya itu itu kayak yang tadi bukan apa link-link khusus soal ya seperti tadi Bapak Ibu jadi ini kan sudah kita terbitkan kita tinggal pilih saja mau dari mau melalui quiz langsung atau sebagai pekerjaan rumah nah tapi karena umumnya melalui quiz langsung kita pilih terlebih dahulu nah ini sudah disesuaikan ya Bapak Ibu seperti awal yang tadi seperti menyelenggarakan quiz yang kita simpan dari hasil pencairan eh pencairan lagi pencarian lalu lanjutkan dan sudah ada disini kodenya tinggal dibahikan ke siswa atau linknya juga tinggal kita klik untuk copy dan paste ke grup WhatsApp dan lainnya seperti itu Bapak jadi sama ya tidak berbeda dengan yang awal kita lakukan ketika menyelenggarakan quiz dari hasil pencarian seperti itu kita akhirin ya tadi kan untuk ujian mulai langsung itu ada tiga pilihan ya Bu ya ada ujian ada klasik terus satu lagi apa tadi ya nah untuk perbedaannya apa ya Bu untuk yang tim klasik sama ujian itu untuk penggunaannya ya bagaimana kalau kita uji cobakan saja Ibu kita uji cobakan saja ya ini sudah mendekati zuhur tapi tidak apa-apa hanya sebentar saja kita uji coba menggunakan quiz dalam mode tim terlebih dahulu kalau klasik tadi kan kita sudah mencoba ya Ibu waktu mengerjakan survei itu masuk ke dalam mode klasik sekarang kita akan mencoba menggunakan mode tim saya akan mencari quiznya terlebih dahulu ya kita tebak bendera negara saja ya Bapak Ibu kita akan buat ya ya anak muda zaman now aja oh bahaya itu oh Bapak Ibu saya lupa sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Bapak Umar Aziz yang sudah bergabung dengan bersama kita Bapak Umar Aziz ini sebagai sebagai country representatif kizis untuk Indonesia jadi kami ini super trainer belajar kizisnya dari Bapak Umar Aziz ini lanjut aja lanjut yang anak zaman now ya baik soalnya yang tebak bendera negara biasanya Ibu suka protes karena Bapak Bapak selalu menang karena suka nonton siala dunia gitu oh iya betul 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 baik kita akan coba quiz zaman now mudah-mudahan Ibu Bapak tahu ya ini yang biasanya mendampingi anak-anak yang nonton kartun pasti tahu tapi kayaknya Bapak Bapak banyak yang nggak tahu deh oke kita coba mulai quiz langsung pilih klasik kita pilih kita coba mode tim ya Bapak Ibu jumlah tim kita buat saja 5 ya karena banyak juga ini tunjukkan jawaban sama aktivitas oke kita sudah pertanyaan dan jawaban jangan diacak ya Bapak Ibu kita buat saja lanjutkan silahkan Bapak Ibu untuk masuk saya bagikan dulu linknya oke ya 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 Mari Bapak-Ibu kita akan mencoba mode tim. Terima kasih. Misalkan saya memindahkan Bapak Pahrudin ke sini, ke Grumpy Monkeys. Lalu memindahkan Ibu Yulia IR ke Royal Reds. Bisa di-drag saja Ibu, ditekan lalu digeser. Atau mau dibuat acak juga ada pilihan acak ke sini. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Lima kali lima baru dua puluh lima peserta yang bergabung. Kita coba saja ya Bapak-Ibu kita mulai karena sudah terdengar azan zuhur. Kita mulai saja. Oh, ini masih ada yang mau masuk. Kita mulai Bapak-Ibu. 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat siang Terima kasih telah menonton Baik Terima kasih telah menonton Jadi Bapak Dan sekiranya Bapak dan Ibu Sesuaikan Saya sudah menonton Bukan teleportasi hampir menonton Seperti pencarian Saya sudah menonton Meme dalam bahasa menonton Kisis dalam bahasa Saya menonton menonton Meme saja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Terima kasih telah menonton Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Sebenarnya gambar yang lucu-lucu itu banyak juga ya Bapak-Ibu di Google Bisa Bapak-Ibu simpan terlebih dahulu Ini saya akan mencoba menyimpan yang ini Gambar yang ini sangat umum sekali ya Bapak-Ibu Sering kita temukan ketika kita melihat meme di sosial media Terutamanya di Instagram Sudah saya simpan lalu akan saya unggah Yang ini Nah ini sudah masuk ke dalam cropping foto atau memotong foto atau gambar Karena tidak akan bisa memuat gambar yang berbentuk landscape seperti ini ya Bapak-Ibu Kita klik saja langsung unggah Selanjutnya hanya tinggal ditambahkan tulisan saja sesuai dengan yang Bapak-Ibu inginkan Misalkan seperti ini Cukup seperti itu saja Bapak-Ibu tidak perlu berpanjang-panjang Karena ini kan tujuannya untuk lucu-lucuan ya Bapak-Ibu Jadi cukup yang singkat jelas dan padat saja Lalu terakhir beri nama meme yang mau seperti apa Kalau saya biasanya hanya tinggal menambahkan angka meme satu lalu simpan Nah ini sudah selesai ya Bapak-Ibu sudah ada satu meme untuk jawaban Jawaban benar yang berhasil dibuat Kalau masih mau diedit boleh Bapak-Ibu tinggal klik edit saja lalu tambahkan apa yang Bapak dan Ibu inginkan Ini untuk meme jawaban yang benar Untuk meme jawaban yang salah Bapak-Ibu tinggal klik yang ada di sebelahnya ya Kolom yang ada di sebelahnya tinggal di klik saja Klik juga tambahkan yang ini sama seperti yang tadi di awal Lalu mengunggah lagi gambar yang lain Saya akan mencoba mencari Halo Ya Bagaimana Ibu? Saya lambat masuk nih Ini untuk meme Ini untuk tujuannya untuk apa Bu? Ya jadi meme ini tujuannya untuk lucu-lucuan Ibu Jadi ketika Ibu sedang menyelenggarakan puis Dan sebelum menyelenggarakan itu ada pengaturannya ya Ibu seperti yang tadi sudah kita praktekan Ada pengaturan di setiap sebelum kita menyelenggarakan puis Di situ bisa diaktifkan memenya Jadi begitu diaktifkan meme akan muncul ketika mahasiswa atau siswa menjawab benar Atau salah itu akan muncul secara otomatis Jadi tujuannya hanya untuk menambah semangat saja Ibu Ketika jawabannya salah kan Jadi tidak mengurangi rasa semangat siswa untuk terus menjawab quiznya Jadi hanya untuk penyemangat Tujuh-lucuan seperti itu saja Ibu Selayaknya fungsi meme Seperti yang ada di media sosial Baik Saya belum menemukan jawabannya Gambar yang lucu untuk salah Sebenarnya untuk Kita simpan lagi Sudah disimpan Kita kembali lagi ke quiz Kita unggah gambarnya Ini untuk meme jawabannya yang salah Kita atur croppingnya Potongan gambarnya Sudah selesai Kita unggah Lalu tambahkan kata-katanya Seperti ini Sudah selesai Kita beri nama lagi Meme-nya seperti apa Simpan Dan selesai Jadi membuat meme itu mudah Semua sebenarnya semua fitur quiz itu mudah ya Untuk dipraktekan Jadi tinggal ikuti saja Asalkan tampilannya dalam bahasa Indonesia ini mudah diikuti Baik Bapak Ibu Untuk membuat meme dan teleportasi quiz sudah selesai Jadi pembahasannya tidak akan saya tambahkan lagi Akan saya lanjutkan di esok hari Sesuai dengan jadwal yang tertera Yaitu mulai dari jam 9 Dan insya Allah kan saya Adakan hanya sampai jam Setengah 12 ya Bapak Ibu Supaya tidak terlalu lama Untuk selanjutnya Sebagai penutup Mari kita berkuis ria kembali Nah ada Untuk kuis penutup di hari pelatihan pertama ini Saya akan memberikan door prize Door prize yang akan saya berikan ini Sebenarnya ada tempat pensil Tote bag dan kaos Tapi khusus untuk kaos dan tote bag Akan saya berikan besok Supaya Bapak dan Ibu tetap bergabung kembali Nah untuk absensi atau presensi Akan saya bagikan di chat zoom Setelah kuis ya Bapak Ibu Bunda maaf mau tanya Ya Kalau meme itu bisa Berupa gift Atau video pendek bisa nggak Baik kalau gitu kita coba ya Bapak ya Supaya tidak penasaran Ini yang tadi Coba kita buat lagi Kita simpan dulu Foto berupa gift Nah ini bisa coba kita simpan Kita unggah kembali gambarnya Yang ini Kita unggah karena sudah pas ukurannya Tambahkan kata-katanya Beri nama terlebih dahulu Lalu simpan Ternyata dalam bentuk gift Tidak bisa ya Bapak Hanya dalam bentuk foto Biasa saja Jadi Untuk gift masih belum bisa Ya ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu Sebelum kita menuju ke kuis Kuis terakhir Sebagai penutup pelatihan Pelatihan hari pertama ini Untuk rekamannya nanti akan saya bagikan Di WhatsApp group ya Bapak Ibu Saya akan mencoba Ini saja Siap ya Bapak Ibu Untuk memenangkan Tempat pinsil Dari Kizis Nanti akan saya sertakan Seperti apa gambarnya ya Bapak Ibu Kita mulai Kuisnya Linknya Bu Ya Link kuisnya Maaf Bunda Vina Suaranya Kecil sekali Saya tidak terlalu mendengar Maksudnya nanti kita dapat link kuisnya ya Bia Iya Link 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 presensi Ibu Bukan link kuis Kuis nanti Oh iya Iya betul Ibu Betul sekali Pertanyaan Tidak akan saya acak Begitu juga jawaban Saya akan menunjukkan Nah disini ya Bapak Ibu untuk Pengaturan MIM Perlihatkan MIM Jadi tinggal Bapak Ibu Aktifkan saja Kita lanjutkan Halo Ya Ibu Ya Bu Sebelumnya saya mau tanyakan Masalah link Untuk masuk di Kuisis Bu Bisa Bisa kita pakai link Yang dibagikan Misalkan Tapi kalau saya pribadi Saya langsung masuk linknya Kuisis Kuisis.com Terus Saya tinggal copy Yang Passwordnya Kodenya Bisa Ibu Jadi Bisa langsung Pakai link Atau bisa langsung Pakai kode Ibu Jadi ada dua cara Oh iya Itu pun juga Nanti kalau diaplikasikan Misalnya Kuisisnya Jadi bisa juga ya Seperti itu Bisa Ibu Bisa Oh iya iya Terima kasih Ibu Sama-sama Saya sudah mengirimkan Linknya di chat zoom Bapak Ibu Silahkan bergabung Di kuis Untuk memenangkan Door price Berupa tempat pensil Saya akan memilih Pada peringkat teratas Untuk mendapatkan Tempat pensil ăn Ibu Do 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 Oh Do 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 Mari-mari Bapak Ibu dari 54 baru 28 yang bergabung, 29. Baru 31, mari Bapak Ibu. Terima kasih. 36, saya tunggu 4 orang lagi lalu akan saya mulai. Mari Bapak Ibu. Saya tunggu 4 orang lagi akan saya mulai. Saya hitung sampai... Saya hitung sampai 3 ya Bapak Ibu. Lalu kita bisa mulai quiznya. Satu, dua, tiga. Kita mulai quiznya. Tiga peringkat teratas ya Bapak Ibu. slack señora. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Serang bapak mi. Bapak Ibu. Bapak Imagen selamat menikmati bagusnya memimpin sekarang saya tidak tahu apakah jawabannya mudah soal pertanyaan susah atau mudah wow bapak aku sudah selesai bapak aku pemimpin dengan poin 6 ribu disusul dengan Bapak Dian dari SMPIAF Bekasi dan Bu Erni diurutan ketiga ayo Bapak Ibu yang lain selamat menikmati sepertinya saya sudah mendapatkan tiga peringkat teratas ya Bapak Ibu bisa lihat di tampilan layar saya akhiri ya Bapak Ibu untuk Pak Agus Bu Dian dan Bu Erni tolong sertakan atau hubungi saya di WhatsApp saja ya Bapak Ibu bagus kemudian dari Bekasi SMPIAF Bekasi dan Bu Erni Pak Kadir nanti tolong ajak beri saya di WhatsApp ya Bapak Ibu saya akhiri ya selamat untuk Pak Agus diurutan pertama Bu Dian diurutan kedua dan Bu Erni diurutan ketiga ya bagaimana Bapak Ibu apakah sulit pertanyaannya seru seru saya sampai selesai nggak ya untuk pelatihan hari pertama ini sudah selesai Bapak Ibu sebelum saya tutup saya ingin membagikan presensi terlebih dahulu tapi presensi ini mohon dilengkapi dengan tugas pelatihan ya Bapak Ibu supaya saya tahu apakah Bapak Ibu memahami penjelasan yang saya lakukan sejauh ini jadi tugasnya itu mudah hanya tinggal melakukan screenshot saja atau berbagi tangkapan layar ya Bapak Ibu kalau dari HP Bapak Ibu mestinya sudah paham bagaimana cara menscreenshot atau berbagi tangkapan layar kalau dari PC biasanya Bapak Ibu tinggal mengklik kontrol dan print screen secara bersamaan jadi apa yang harus Bapak Ibu screenshot tadi yang sudah kita lakukan adalah membuat akun kizis lalu menduplikasi dan menyimpan kuis kemudian membuat kuis sendiri menteleportasi pertanyaan dan membuat meme di antara kelima tersebut saya ingin Bapak Ibu untuk menscreenshot hasil pembuatan kuis Bapak Ibu sebagai langkah pertama pengenalan kizis ya Bapak Ibu jadi yang di screenshot bisa dilihat dari sini kuisku yang Bapak Ibu sudah kalau Bapak Ibu sudah membuat kuis tentunya akan ada di sini kuis yang sudah dibuat lalu bisa Bapak Ibu screenshot bagian ini saja bagian layar ini atau boleh di klik kuisnya lalu di screenshot ya Bapak Ibu setelah di screenshot Bapak Ibu bisa upload di link presensi yang akan saya bagikan di chat zoom sekarang saya akan bagikan linknya 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 sudah saya bagikan oh maaf saya bagikannya direct message belum belum sudah masuk ya Bapak Ibu linknya di chat zoom silahkan Bapak Ibu klik linknya sertakan nama email dan lain-lain jangan lupa untuk mengupload bukti screenshot tugas untuk pelatihan hari pertama tentunya bukti ini akan menjadi bagian dari persyaratan untuk mendapatkan e-certifikat setelah pelatihan berakhir baik Bapak Ibu sampai disini ada yang mau ditanyakan kembali tidak ya Bapak Ibu baik saya rasa Bapak Ibu sudah paham semua sejauh ini mulai dari membuat akun sampai membuat meme kita berjumpa lagi di esok hari mudah-mudahan Bapak Ibu bergabung semuanya dan insya Allah akan saya adakan hanya sampai jam setengah 12 paling lama maksimal Bunda untuk pengumpulan tugasnya terakhir kapan? bagaimana Pak? untuk pengumpulan tugas atau pengisian presensi terakhir jam dapet saya tunggu sampai jam 12 malam saja sampai sebelum bergantinya hari fleksibel saja Bapak Ibu karena ini bukan tugas sebagai siswa ya Bapak ada lagi pertanyaannya? tidak ada saya ya Ibu bagaimana? jumlah soal jumlah soal dari quiznya tidak dikutasi tidak tidak ditentukan yang penting Bapak Ibu sudah berhasil membuat quiz ya untuk di screenshot itu saja sudah Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? baik saya rasa cukup untuk hari ini mari kita bertemu lagi besok hari sehat selalu Bapak dan Ibu terima kasih atas partisipasinya untuk pelatihan hari pertama ini jangan lupa presensinya ya Bapak Ibu dan nanti juga akan saya bagikan rekaman rekamannya dan link presensinya di grup WhatsApp terima kasih Bapak Ibu silahkan bila ingin melanjutkan aktivitas yang lain terima kasih terima kasih kembali terima kasih banyak terima kasih banyak Ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih 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 terima kasih